Intro Kompetisi BRI Liga 1 2022-2023 memasuki babak akhir. Kesempatan ini menjadi momentum, seluruh klub untuk melakukan evaluasi. Beberapa klub kontestan BRI Liga 1, sedang berupaya mendatangkan pemain yang diincarnya. Ini agar tampil maksimal di musim yang akan datang. Kami telah merangkumnya, ada siapa saja mari kita bahas. Abdel Safier, 50 tahun. Berstatus tanpa klub, rumorsnya akan menjadi pelatih kepala, di Persita, Tanggerang. Bruno Nazario, 28 tahun, dari Asosia Chao Chapeco A.C. The Football, rumorsnya akan bergabung dengan Madura United. Degan biaya transfer, 13,91 miler. Kenzo Nambu, 30 tahun, dari PSM Makassar. Rumorsnya akan bergabung dengan PSIS Semarang, dengan biaya transfer, 3,48 miliar. Nick Kuiper, 30 tahun, dari Persib Bandung. Rumorsnya akan bergabung dengan Persokabo 1973, dengan biaya transfer, 6,95 miliar. Leo Lelis, 29 tahun, dari Persebaya, Surabaya. Sepakat bergabung dengan Borneo FEC, dengan biaya transfer, 4,78 miliar. Samuel Longo, 31 tahun, dari Dordrehad. Rumornya akan bergabung dengan Persik Kediri, dengan biaya transfer, 5,21 miliar. Carlos Fortes, 28 tahun, dari PSIS Semarang. Rumornya akan bergabung dengan, Arema FEC, dengan biaya transfer, 5,21 miliar. Marco Simic, 35 tahun, status tanpa club. Rumornya akan bergabung dengan Bali United, dengan biaya transfer, 1,74 miliar.